Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menggelar operasi keselamatan Kapuas 2023 yang dimulai pada hari ini, selasa 7 Februari 2023. Penyelenggaraan operasi kepolisian yang ditandai dengan apel gelar pasukan tersebut, dilakukan di lapangan Janan Raga Polda Kalbar dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Daerah Polda Kalbar, Kumbes Pol Reguel Siagian. Dalam amanatnya, Irwasda menyampaikan bahwa operasi kepolisian ini dilakukan dalam rangka cipta kondisi menjelang bulan suci Ramadan, dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Operasi keselamatan Kapuas 2023 ini, akan dilaksanakan serentak di seluruh Polda jajaran Mabes Polri hingga tingkat kewilayahan, selama 14 hari ke depan, yaitu mulai tanggal 7 hingga 20 Februari 2023. Pelaksanaan operasi ini, dititikberatkan pada pendekatan preemptive dan preventive, serta penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Dalam kesempatan ini, Irwasda juga menyampaikan tentang Edle Mobile. Saat ini, kendaraan yang dilengkapi sistem Edle yang dimiliki Polda Kalimantan Barat, yang sebelumnya dilakukan uji coba sedang dilakukan tahap evaluasi, sehingga saat ini masih dalam fokus Edle statis yang ada di Kota Pontianak. Diharapkan dengan adanya operasi keselamatan ini, masyarakat dapat mematuhi peraturan berlalu lintas, sehingga angka pelanggaran dapat ditekan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas. Terima kasih.